Halo gengs, jumpa lagi sekarang gue sama Budong Dan sekarang kita di channel pencerah keseraman Jadi sesuai dengan namanya ini, channel ini bertujuan untuk mencerahkan hidup-hidup kalian semua loh gengs Kalau kalian gak terus cerahkan dengan menonton video ini, berarti kalian kurang beruntung Nah sekarang nih, kita tuh akan masuk ke segmen Fak Ceng Fak Ceng? Fak Ceng? Jadi pertama? Nah ya betul, ini edisi pertama Fak Ceng kita nih Emang Fak Ceng apaan? Nah jadi Fak Ceng itu, di segmen kita kali ini, kita akan membahas beberapa fakta yang baru terungkap di video ini aja Dan itu semua akan membuat kalian tercengang loh Nah dong, jadi gini nih, kan 2019 ini tahun pemilu nih Nah terus? Dan kita semua rakyat Indonesia pilih langsung presiden dan wakil presidennya di tahun ini Nah kalau gitu, gimana kalau kita bahas Dylan aja? Gimana gengs? Kenapa jadi Dylan sih? Nah Dylan ya lagi booming Bener juga sih, tapi jangan itulah nanti itu buat video berikutnya aja ya Oke deh, oke deh Jadi gini gengs, kan sekarang ini ada dua kandidat presiden dan wakil presidennya juga sih Ada siapa? Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin pasangannya ya Terus yang kedua itu? Terebo dan pesannya Oh, nah di segmen fakta yang kali ini nih gengs Nah gimana? Nih, asal kau tau aja budong ya Kita akan bahas fakta-fakta tentang Dan Yakin? Ngubah situ? Ya tenang aja, ini fakta-faktanya belum pernah diketemuin di tempat-tempat lain Cuma di sini aja nih Hmm, oke nih kalau gitu Gimana faktanya geng? Oke, jadi fakta-faktanya nih geng Yang pertama nih geng Nah kita tau PKI kan Itu udah jadi organisasi terlarang di Indonesia nih Berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 96 kalau nggak salah ya Nah tapi lu tau nggak dong? Nah kenapa? Ternyata Ada di dalam lingkaran PKI loh gengs Wah, masa sih? Yakin? Tau kenapa? Tanya kenapa? Nah, pasti kalian tercengang kan? Itu baru satu fakta loh gengs Mau tau lagi fakta berikutnya nih dong Apa itu? Nah jadi waktu tahun 98 Ya bener 98 Waktu jaman akhir rezimnya Soeharto Itu kan kita ada demo besar-besaran tuh Ya Yang menggulingkan rezimnya Soeharto Nah saat demo itu Juga tidak terlepas sebenarnya dari isu pelanggaran HAM loh dong Oh gitu Nah faktanya nih gengs Ternyata baru-baru ini Ada di sebuah pentas seni nih Dan pantas seni itu menampilkan kejadian tahun 98 loh gengs Dan ternyata Salah satu aktor dibalik kerus pelanggaran HAM di tahun 98 loh gengs Masa sih Yakin? Tau kenapa? Tanya kenapa? Nah Kalo kayak gitu Gue juga punya nih gengs Yakin lu punya faktanya? Yakin dong Kalian pasti mencengang gengs Apa nih faktanya nih? Nah Ini gengs Yang kita Sam-sam kita tau kan gengs Report itu gengs Sekarang Udah dikuasai di Indonesia 51% Oh gitu ya? Bukannya punya Amerika itu? Enggak dong Sekarang udah punya kita tuh gengs Oh Baru tau itu gua Nah Ini ada lagi gengs Fakta dibalik itu Lebih mencengang gengs Nah Dibalik kebersihan itu gengs Ada sosok Oh gitu ya? Iya dong Tau kenapa? Tanya kenapa Nah gengs Gua punya satu lagi nih Oh iya? Aku lantung Ada dong Gua minum dulu ya Aku mau minum susah juga ya gengs Halo Nah gengs Tau gak Program OKOC Pau Gua pernah denger sih itu Nah tau gak itu siapa Yang mencanangkan Kayaknya sih Sandiaga Nah Yang jadi Adil Sandiaga Tapi tau gak gengs Tau pencetus utama Program OKOC itu Oh gitu Gua baru tau gitu Iya dong Tau kenapa Tanya kenapa Lu punya lagi gak dong Fakta-faktanya nih Eh Tenggak Kayak enggak nih Lu aja Nah Kalau gitu nih Ada satu fakta terakhir Yang pamungkas nih gengs Nah bisa ada Gua yakin lu juga bakal tercengang nih dong Mau tau geng Fakta terakhirnya itu Ternyata Dan Itu Sama-sama punya Satu O Dan Satu Nol Tau kenapa Tanya kenapa Wah gila Waktu terakhir Bener-bener Bener kan Masih lu tercengang kan Wah sangat tercengang Pasti kalian juga tercengang kan Pas denger fakta terakhir tadi Nah itu dia tadi Ada lima berarti ya Ada lima Ada lima fakta yang sudah kita bahas Kali ini Yang pasti akan membuat Kalian semua tercengang Oke Nah nanti Di video lainnya Di segmen Fakta yang kita akan bahas Bahas fakta lainnya Yang pasti tetap Akan membuat Anda semua tercengang Yang pasti nih geng Ini bukan video politik ya Dan jangan sampai Karena perbedaan politik aja Kita semua jadi Betar cara librai Jadi mungkin Ya setelah ini Setelah pemilu usai Nggak ada lagi tuh Sebutan cebong sama kampret Ya kan belum Betul Oke Kita tetap Indonesia yang bersatu Oke Sampai jumpa Di video-video berikutnya gengs Salam Sempola Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!